selamat sore permirsa, selamat bergabung kembali di channel youtube dokter unar tv dengan edisi dokter edukasi, episode kali ini sangat spesial tentunya dengan tema demam berdarah dengue, kenali, cegah, dan tangani demam berdarah dengue bersama-sama dan bagi teman sekalian yang baru bergabung dengan kami, saya ucapkan selamat datang di channel youtube dokter unar tv dan mungkin teman-teman yang ada di rumah masih belum tau nih, apa sih dokter unar tv itu jadi dokter unar tv merupakan suatu platform dari fakultas kedokteran universitas air langga dimana tiap minggunya terdapat episode rutin, baik tentang dokter edukasi, dokter suntubi, dokter berkisah, dan masih banyak podcast menarik lainnya oleh karena itu jangan lupa untuk subscribe channel youtube dokter unar tv dan jangan lupa follow instagram kami at dokter unar tv serta follow juga official account instagram dari fakultas kedokteran universitas air langga at fk underscore unar untuk mendapatkan info menarik seputar edukasi dan kesehatan lainnya permirsa sekalian, selama satu jam ke depan saya vanesia riski cendriadi akan menemani anda untuk membahas seputar demam berdarah dengue atau biasa dikenal dengan sebutan dbd yang akhir-akhir ini hangat diperbincangkan di tengah masyarakat dimana dbd atau demam berdarah dengue ini sendiri merupakan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk dan terjadi di daerah tropis dan subtropis di berbagai belahan dunia pada episode kali ini tentunya saya tidak sendiri berada disini karena di tengah-tengah kita telah hadir narasumber yang sangat luar biasa sangat spesial dan beliau juga merupakan dosen yang sangat dicintai oleh mahasiswanya dan juga merupakan wakil dekan tiga fakultas kedokteran universitas air langga siapakah beliau? mungkin langsung kita sapa? dokter sulis tiawati, dokter magister kesehatan selamat pagi dokter sulis terima kasih banyak dokter telah menyempatkan hadir untuk berbincang dan mengedukasi sahabat dokter UNRTV mungkin langsung saja kita masuk pada sesi inti yaitu sesi pembahasan untuk mengupas-tuntas nih dokter apa sih demam berdarah dengue ini? sebagai pendahuluan kasus dbd di dunia telah mencapai jutaan infeksi setiap tahunnya bahkan parahnya lagi Indonesia termasuk salah satu negara dengan jumlah infeksi yang cukup tinggi di dunia mungkin sahabat dokter UNRTV hanya sekedar sekilas saja dokter mendengar atau mengetahui tentang dbd itu sendiri oleh karena itu permirsa di rumah dipersilahkan untuk menyimak dan tidak melewatkan episode kali ini karena sangat penting untuk diketahui nah seperti kata pepatan nih dokter tak kenal maka tak sayang maka dari itu kita harus berkenalan dulu nih dokter mengetahui sebenarnya apa sih definisi definisi dari demam berdarah dengue itu sendiri dokter silahkan dokter terima kasih Mbak Vanessa tadi sebenarnya sudah disebutkan Mbak Vanessa tadi jadi kalau kita mengenal istilah untuk demam berdarah dengue itu adalah suatu penyakit yang disebutkan oleh infeksi virus dengue dan penyakit ini merupakan penyakit menular yang ditularkan oleh faktor nyamuk nyamuknya yang mungkin banyak yang kenal juga ya nyamuk kelompok dari Aedes jadi kalau kita katakan bahwa apakah masyarakat mengenal kayaknya mereka mengenal cuman dengue-nya hilang biasanya mereka mengenal dengan demam berdarah gitu ya Mbak Vanessa nah demam berdarah dengue ini karena tadi menyebabnya adalah virus dari dengue tapi masuknya ke tubuh manusia itu lewat dari gigitan nyamuk ya karena itu manifestasinya ini memang berbeda-beda mulai dari yang tidak ada gejala asimptomatik sampai pada gejala yang berat jadi kalau kita mengenal di masyarakat kadang-kadang mereka taunya yang ada dengan gejala yang khas jadi biasanya memang gejalanya mulai dari ringan sampai yang berat tapi yang pada umumnya itu disertai dengan panas 3 sampai 6 hari, 7 hari kemudian disertai dengan gejala tanda-tanda perdarahan tanda perdarahan itu bisa spontan dan non-spontan ya yang tidak spontan mungkin harus pakai tes dulu pakai ramplet tes dipasang mansetnya untuk tensimeter kemudian baru keluar bintik-bintik merah ya sampai kemudian hanya ada juga yang panas dengan spontan ada keluar bercak-bercak merah ada juga dengan mimisen ya gusi berdarah atau sampai yang agak berat hematemesis ya muntah darah ataupun berak darah dan mungkin yang paling kita takut biasanya ada presok-sok gitu ya karena ada terjadi proses kebocoran plasma jadi itu yang pada umumnya yang dikenal kenapa sampai istilahnya demam berdarah dingui baik terima kasih banyak dokter penjelasannya sudah cukup detail namun mungkin teman-teman di rumah ini masih pada bingung apakah demam berdarah ini kan seperti yang dokter katakan tadi kalau mempunyai dari tidak ada gejala sampai gejala berat berarti memiliki level-level infeksi yang sudah dikelompokkan mungkin ya dokter dan kalau misalnya seberapa parah tadi kan ada muntah darah dan BAB darah mungkin apa saja sih selain itu yang bisa terjadi bila kita terkena dengue mungkin efek jangka panjangnya dokter apakah ada? kalau DBD itu memang penyakit yang cenderung akut tapi ada efek kalau pada beberapa kasus misalkan terjadi komplikasi ke organ-organ tubuh kita yang vital itu bisa terjadi juga karena misalkan ada encepalupati pada anak atau misalkan kalau orang dewasa bisa juga ada yang stroke juga kan ada bleeding di otak itu juga pasti punya efek juga ya yang paling bahaya memang pada kelompok anak-anak ini kalau terjadi pre-shock dan shock itu yang dan terlambat penanganannya itu yang memang kita takutkan bisa sampai terjadi kematian jadi tapi tetap kita harus hati-hati untuk ringan atau berat tapi tetap kita harus waspada gitu baik terima kasih banyak dokter jadi tadi seperti yang sahabat dokter UNRTV dokter Selis sudah menjelaskan bahwa memang mempunyai tingkatan atau level-level keparahan tapi sealangkau lebih baiknya kalau misalnya kita waspada ya dokter walaupun ringan maupun sampai berat dan dokter untuk kasus ini seberapa sering terjadi sih khususnya di negara kita mungkin dokter? iya tadi sudah disampaikan bahwa ini kayak ada penyebarannya atau penularannya itu memang kita butuhkan adalah nyamuk ya nyamuk AIDES dan sehingga iklim-iklim yang cocok dengan hidupnya nyamuk untuk nanti untuk sebagai breeding place ataupun resting place pada nyamuk ini pasti akan mensupport untuk terjadinya penyakit ini jadi pada prinsipnya itu di konsep terjadinya suatu disease itu harus ada satu dulu agentnya ada virus dinguinya virus dinguinya itu biasanya kalau di suatu daerah pasti ada satu kasus penyakit DPD berarti ada seseorang sudah yang membawa virus dinguinya berarti itu agentnya sudah ada kedua ada agent kalau ini tidak akan tersebar kalau tidak ada penyebarnya penyebarnya itu tentu saja dari faktornya nyamuk AIDES ada tidak di lingkungan tersebut kalau ada maka potensial terjadi penyebaran hostnya ya pasti manusia dalam hal ini kan hostnya manusia yang menderita sakit sehingga sudah ada manusia ada yang sakit ada nyamuknya itu dan iklim-iklim lingkungannya nanti lingkungan-lingkungan apa yang akan mensupport untuk nyamuk itu survive itu maka akan dia mensupport juga terjadinya disease ini sehingga untuk Indonesia yang notabene kita daerah tropis iklimnya kelembapannya juga cukup tinggi kemudian curah hujan juga cukup lumayan di banyak maka itu akan mensupport terjadinya untuk berkembang biaknya nyamuk AIDES sehingga potensial untuk menyebar hampir hampir ya apalagi kalau di daerah Jawa kayak gini ya itu pasti hampir tiap tahun tuh pasti ketemu nanti ada infeksi insiden tuh kasus DPD tuh akan meningkat dan biasanya nanti ada tadi berkaitan dengan iklim tadi nanti kalau sudah mulai ada curah hujan mulai naik kelembapan mulai tinggi itu beberapa penitian memang sudah mengungkapkan dari ini nanti akan mulai ada case DPD nya itu meningkat sehingga nanti kita ngasih apa perhatian atau hati-hati ke masyarakat sudah mulai ada hujan nanti hujan tidak hujan hujan tidak hujan itu kadang-kadang menyebabkan menyiapkan tempat-tempat kontainer-kontainer yang bisa potensial menjadi breathing place nya untuk nyamuk itu mulai ada maka hati-hati dengan DPD biasanya kasusnya akan meningkat pada musim-musim itu kita hampir tiap tahun ada memang bener Mbak Venice ya baik terima kasih dokter jadi tadi seperti yang dokter selis katakan bahwa kalau misalnya sudah tiba musim hujan nih kita tuh memang harus waspada dan berhati-hati dan untuk tingkat lonjakan kasusnya juga akan bertambah pada saat musim hujan kan kalau misalnya tadi seperti yang dokter jelaskan mungkin pemirsa di rumah bingung nih kalau misalnya virus dengue ini apakah memang hanya lewat perantara nyamuk atau kalau misalnya seperti pandemi sekarang itu bisa lewat antar manusia apakah virus dengue ini sendiri lewat nyamuk saja gak dokter? ya selama ini itu penelitian ini bukan direct kayak lewat inhalasi gitu enggak tapi tadi pasti penularannya pada saat virimia dari virusnya lagi ada di tubuh manusia kemudian nyamuk akan menggigit nyamuk-nyamuknya pun Aedes di Indonesia mungkin yang banyak Aedes aegypti dan albobitus albobitus enggak terlalu banyak ya biasanya di luar kemudian kalau begitu menggigit maka nanti berkembang biar di dalam tubuh nyamuk menjadi infektif kalau sudah infektif maka bisa menularkan menggigit ke manusia juga ke yang lainnya sehingga terjadi penyebaran itu oke jadi sudah cukup jelas ya permirsa dokter UNRTV jadi untuk penyebarannya sendiri ini faktor utamanya atau yang penyebarannya ini melalui nyamuk seperti yang sudah disebutkan dokter Sulis tadi nah dokter mungkin ada enggak sih faktor-faktor resiko apa yang bisa memperparah atau mempercepat infeksi dengue tersebut ke tubuh manusia mungkin seperti kalau covid mungkin usia yang lebih lanjut atau apa ataukah dia tidak mengenali usia dan sebagainya silahkan dokter baik jadi di awal-awal dulu tahun sekitar 60-an itu DPD itu cenderung ke arah lebih banyak ke anak-anak ya tapi kemudian seiring waktu bergeser justru yang dewasa-dewasa pun juga banyak kasusnya sekarang ini justru hampir imbang di atas mungkin 15 di atas 15 tahun cukup banyak juga DPD jadi usia ya kaitannya nanti memang anak-anak bisa tapi sekarang ini terjadi bergeseran dewasa pun juga kasusnya banyak untuk demam berdarah dingui kalau dikatakan risk factor ini ada risk factor 2 risk factor terjadi infeksi dingui atau risk factor menjadi berat kalau saya bahas untuk yang pertama risk factor untuk mendapatkan infeksi dingui tentu saja misalkan di area-area misalkan yang padat lingkungan-lingkungan yang padat dimana ada satu kasus DPD kemudian dia areanya juga banyak ternyata diperiksa nyamuknya juga banyak Aedesnya kita biasanya indikatornya melihat dari angka bebas centiknya ya dari larvanya dari larvanya Aedes itu berarti potensial juga akan menyebar jadi potensial akan tertular sehingga kepadatan untuk faktor lingkungannya itu kepadatan kemudian tadi iklim tadi sudah saya sampaikan jadi iklim ini nanti humidity dan curah hujan ini kadang-kadang akan ada hubungannya biasanya dengan jumlah tingginya kasus DPD ya kemudian ya mobilitas si anak jadi kalau mereka kontak apa tidak itu kan tergigit apa tidak oleh nyamuk ada juga mungkin kalau dia cenderung pola hidup kebiasaan sehari-hari dimana lingkungannya dia bisa mencegah supaya tidak tidak memelihara nyamuk ya itu namanya ya karena kok apa dia 3M plusnya itu baik sehingga dia nanti akhirnya tidak dekat dengan nyamuk itu aman cuman hanya hati-hati aman itu bukan hanya di dalam rumah kita ingat nyamuk itu jarak terbangnya bisa 100-200 meter ya maka nanti harus semua bareng-bareng semua bukan hanya satu keluarga saja tapi harus bareng-bareng jadi itu untuk yang supaya tidak terkena sakit DPD jadi kalau ada satu kasus berarti sudah ada potensial untuk ada agentnya ya kemudian bagaimana kondisi lingkungannya potensial menyebar apa tidak mobilitasnya karena penularan DPD juga sering di sekolah dan sebagainya jadi kalau memang kurang baik, kurang bersih dimana larva eidosnya banyak sehingga berarti bahwa nyamuk dewasanya juga banyak maka potensial untuk beresiko untuk terjadi penyebaran DPD sehingga orang yang dekat di area situ beresiko untuk mendapatkan infeksi DPD akan beda nanti kalau tadi pertanyaan Mbak Vanessa yang tentang resiko severity ya ya, severity mungkin teman-teman klinis juga banyak tapi ada beberapa penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa untuk severity dingue DPD itu memang ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi bisa nanti berdasarkan respon imunnya ya, satu orang dengan orang lain itu pasti beda-beda respon imunnya ada juga misalkan etnis dan sebagainya ya, itu juga ada beberapa karena itu berkaitan dengan secara genetik jadi untuk respon imunnya itu kadang-kadang ada orang-orang dengan kalau kena DPD cenderung berat gitu ya di penelitian saya kebetulan membahas tentang itu jadi yang untuk kulit putih kemudian yang mohon maaf yang ada kelompok tertentu yang Chinese dan sebagainya itu cenderung untuk bleedingnya itu lebih tinggi gitu jadi ada di penelitian-penelitian di luar negeri pun juga ada yang Afrika dan sebagainya itu lebih lebih kuat, nggak sampai parah tapi ada juga yang kulit-kulit putih kadang-kadang lebih apa, lebih severe gitu kemudian orang-orang yang dengan mempunyai comorbid-comorbid ya itu karena nanti berkaitan orang anak-anak yang obes ya dan sebagainya itu juga akan sering terjadi severe untuk DPD-nya jadi ada beberapa faktor mungkin yang terbesar ada respon imun etnis, kemudian kalau usia tentu saja dari usia sekarang hampir-hampir sama ya di atas 15 tahun itu kayak case-nya banyak kemudian comorbid-nya dan tentu saja perilakunya perilaku itu nomor satu juga ada orang yang sakit dia tidak mau minum atau makan berusaha itu kadang-kadang juga memperparah karena di penelitian saya itu malah menunjukkan orang-orang yang memang agak susah untuk koordinasi untuk mau minum dan sebagainya itu justru tambah parah tapi kalau orang yang dia niatnya untuk cepat sembuh yang nggak makan, minumnya oke sehat juga walaupun memang gejalanya mual ya di demam berdarah jadi makan itu susah ya itu ada beberapa faktor resiko yang kadang-kadang memperparah baik, terima kasih banyak dokter Sulis penjelasannya sangat detail jadi bisa saya simpulkan bahwa perilaku itu nomor satu entah itu dari hijennya mungkin dari lingkungan sekitar juga itu sangat mempengaruhi tingkat penyebaran dari virus dengo ini sendiri dan juga tadi untuk faktor usia sekarang anak-anak dan juga dewasa hampir sama penyebarannya ya dokter dan mungkin teman-teman ini tambah penasaran lagi nih terkait dengan demam berdarah itu sendiri karena seperti yang kita ketahui dokter bahwa pembawa dari virus dengo tersebut kan ya itu banyak di sekeliling kita ya itu nyamuk ya dokter dan mungkin bisa dikatakan bahwa nyamuk itu sendiri sudah sangat familiar dan hidup berdampingan dengan kita jadi tingkat kewaspadaan dari sobat dokter NRTV itu harus diperhatikan lagi harus lebih waspada lagi nah tadi kan kita sudah kenali nih bagaimana dan apa itu virus DBD atau demam berdarah dengue nah untuk dokter untuk cara mengenali penyakit-penyakit tersebut kan tadi ada gejala seperti demam ada seperti mual, muntah bagaimana cara kita untuk lebih pekah bahwa bisa menjurus oh ini ternyata DBD atau penyakit lainnya terima kasih dokter silahkan ini pertanyaan yang menarik dan banyak ditanya di masyarakat itu pasti pada saat kita edukasi itu dok gimana ya saya mengenali ini DBD bukan penyakit typhoid karena yang banyak kan keadaan yang rancu dengan typhoid fever dan sebagainya jadi kalau kita melihat bahwa satu, pada saat di sekitar kita nanti ada yang sakit DBD itu juga hati-hati selain tadi melihat dari faktor musim dan sebagainya nah gejala-gejala DBD kan memang untuk panas 3-7 hari hampir sama juga ya dengan penyakit yang lainnya kemudian tadi gejala-gejala tanda perdarahan walaupun penyakit yang lain itu ada juga tanda perdarahan tapi kalau ada panas kemudian ada bintik-bintik merah atau mulai mimisen biasanya gak mimisen sekarang mimisen panasnya tinggi ya dengan saddlebag jadi patternnya itu kayak jadi naik kemudian turun tapi kemudian naik lagi nah itu hati-hati di fase-fase di antara 3 sampai ya hari 1 minggu itu kita harus hati-hati bahwa panas dengan tanda gejala perdarahan kadang-kadang dengan disertai dengan pembesaran lever ya hyper itu orang awam gak tahu tapi mungkin perutnya gak enak agak sakit mungkin di sebelah kanan gitu ya kemudian mual muntah itu pasti ada kemudian ada yang kita takut adalah yang shock pre-shock tadi shock pre-shock itu karena-karena terjadi kebocoran plasma sehingga kemudian terjadi sampai pre-shock sampai shock apalagi yang gak mau minum dan sebagainya ya sehingga nanti akralnya jadi kalau pada anak-anak kemudian ada panas tinggi kemudian ada apalagi dengan gejala perdarahan kita harus cek juga akralnya dan sebagainya nah jangan sampai terlambat mengirim itu jangan sampai terlambat apalagi kalau ada kasus DBD di sekitar kita kayaknya kita harus waspada bukan kanan-kanan nyamuknya itu terbang kemana-mana apakah itu di sekolahan apakah di tempat lingkungan rumah kita harus waspada sudah ada virusnya berarti ada potensial untuk kena juga apalagi nyamuknya banyak nah itu pasti kerasa ya jadi kalau sudah ada tanda misalkan panas dengan gejala perdarahan biasanya juga ada gejala perudur malanya bisa sih dengan sakit kepala kemudian badannya juga cekot-cekot atau nyeri di retroorbital di belakang mata rasa nyeri itu juga salah satu yang bersama-sama bisa terjadi tadi tergantung kesnya bisa levelnya macam-macam nah ada pemeriksaan penunjang-penunjang yang kayaknya trombositopeni sel trombositnya turun kemudian terjadi peningkatan hematokrit kemudian penurunan juga likusit atau kalau kadang-kadang diperlukan pemeriksaan NS1 atau IgG-Igm tapi itu kan semua harus perlu ke dokter ke rumah sakit ke hospital atau ke layanan kesehatan sehingga seorang ibu atau seorang keluarga kalau ada panas dengan gejala berdarahan apalagi kalau ada tetangganya atau di tempat kerja ada yang sakit kita harus hati-hati apakah tidak demam berdarah jadi kalau misalkan panasnya kita mungkin pertama kali orang-orang kan tadi asimptomatik pun bisa ringan bisa mau minum obat paracetamol obat panas penurunan panas monggo silakan diminum kemudian minum cairan yang cukup kalau tidak turun jadi tidak usah nunggu lama-lama harus periksa ke layanan kesehatan sehingga nanti akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan misalkan lab laboratorium tadi untuk misalkan mau melihat rombosid likosid hematokritnya atau kadang-kadang di hospital munggu S1 sama IgG-IgM sehingga itu untuk memastikan bahwa ini DPD apa tidak karena memang di awal-awal yang sering kali dipraktek tempat praktek juga kita awal-awal di hari-hari pertama masih panas saja itu memang gejalnya bisa macam-macam bisa ke arah lari ke typhoid juga bisa bahkan kadang-kadang double typhoidnya juga positif DPD positif pun bisa terjadi sehingga memang perlu untuk ada pemeriksaan penunjangnya tapi harus panas apalagi ada gejala perdarahan sekitarnya ada yang sakit DPD kayaknya kita kita mantau gitu ya gak boleh loss gitu oke oke sahabat dokter UNRTV tadi dokter Sulis sudah menjelaskan secara detail bagaimana sih cara mengenali penyakit-penyakit yang merupakan DPD ataupun bukan jadi tadi ada gejala demam serta mungkin pada anak-anak bisa diperhatikan lingkungannya sama siapa dia berinteraksi apakah lingkungan sekitar ini memang potensial untuk banyak virus nyamuk atau pembawa dari virus dengue ini sendiri nah dokter tadi kan kalau misalnya kita sudah memiliki gejala-gejala tersebut dan misalnya sudah melakukan pemeriksaan laboratorium seperti yang tadi dokter katakan seperti pengecekan trombosit yang turun dan lain-lain misalnya sudah positif nih terinfeksi virus dengue apakah sebaiknya itu terapinya harus rawat inap atau bisa dilakukan terapi secara mandiri apalagi mengingat kondisi sekarang yang masih era pandemi jadi kadang orang tua itu pada waslas mau ditaruh di rumah sakit atau mungkin mau ditaruh di rumah tapi bingung gimana caranya mungkin bisa dijelaskan dokter sama terima kasih Mbak Vanessa jadi ini memang kalau di tempat praktek atau di rumah sakit pasti begitu hasil labnya ada wah ini positif gitu memang kayaknya demam berdarah di Nguima memutuskan apakah ini nanti oke boleh pulang rawat inap sambil monitor tiap hari boleh atau nanti ini parah dan cenderung memang ke arah jadi parah dan bahaya nanti kalau diawasi di rumah nanti kalau terlambat bahaya maka kadang-kadang nanti yang menentukan itu nanti di rumah sakit oleh dokternya kalau misalkan keadaan umumnya lemah sekali apalagi ada perdaranya cukup banyak kayaknya biasanya dirawat di rumah sakit apalagi kalau sudah tanda-tanda mulai sudah ke arah presok atau apa ya pasti di rumah sakit jadi yang grade-grade yang lebih berat biasanya rumah sakit tapi kalau untuk demam tinggui atau grade 1 kadang-kadang bisa dirawat di rumah tapi dalam tanda petik harus di monitor minimal sampai seminggu lewat sehingga nanti begitu sudah membaik nanti kalau pemeriksaan yang dilakukan untuk labnya itu biasanya kan serial jadi kalau misalkan sudah mulai profilnya baik tromposinya sudah mulai naik bagus keadaan umumnya juga baik itu biasanya mulai aman tapi kalau misalkan di awal-awal dia datang di hari ketiga keempat dimana lagi parah-parahnya dan mungkin bisa akan jadi parah lagi itu pasti dokternya pasti minta untuk dirawat rumah sakit ya untuk yang ringan-ringan misalkan demam dinggui atau DHF grade 1 itu biasanya kadang-kadang bisa dirawat di rumah tapi dengan monitor tiap hari ya itu supaya aman sehingga tidak sampai terjadi apa loss terjadi memberat dan kita apa sampai shock dan sebagainya oke baik terima kasih jadi sahabat dokter UNRTV kita sudah mengetahui kalau misalnya terapi rawat inap ataupun tidak itu tergantung tingkat grajat keparahan dokter mungkin sedikit lewat dari topik itu kira-kira virus dengue sendiri apakah ada masa inkubasinya dokter misalnya selang berapa hari seperti itu maksudnya di dalam tubuh jadi memang ada masa inkubasi yang di dalam tubuh orang jadi manusia dan juga ke nyamuk bahkan di nyamuk pun ada masa inkubasi misalkan dari panas lagi panas virimnya digigit nyamuk di dalam tubuh nyamuk ini kan perlu waktu untuk menjadi infektif itu masa inkubasi masa inkubasi juga di nyamuk di tubuh di tubuh juga begitu begitu digigit oleh nyamuk yang infektif tadi maka perlu nanti masa inkubasi juga sekitar 3-4 hari sampai mulai muncul gejalanya jadi memang ada masa inkubasinya tidak langsung tapi tidak lama jadi memang ada masa inkubasi sekitar beberapa hari dan di nyamuk sendiri juga itu ada masa inkubasi menjadi infektif jadi nyamuknya itu begitu menggigit menjadi infektif itu perlu juga waktu ini sobat dokter OnerTV harus banget nonton edisi episode kali ini karena benar-benar di luar ini tentang fun fact jadi ini mungkin banyak yang belum tahu ternyata virus tersebut ternyata berkembang menjadi infektif dalam tubuh nyamuk juga bukan hanya manusia oke dokter kalau misalnya ini kan udah banyak kasus apalagi di Indonesia apakah ada program ya dokter program nasional maupun daerah yang sudah dilakukan untuk tentunya mencegah dan memutus rantai persebaran virus dengue ini sendiri setuju Mbak Vanessa ini memang sudah ada program sudah ada tapi kok sampai sekarang kasusnya banyak ya gitu ya ini ini PR yang bareng-bareng jadi kalau kita melihat dari faktor lingkungannya kita iklim iklim itu memang agak susah ya mengendalikan ya karena kalau mau hujan panas kelembapan dan sebagainya itu agak dalam tanda petik mengendalikan lingkungan gak susah tapi perilaku itu bisa sehingga program-program yang ada di Indonesia sebenarnya ada program-program yang mungkin sudah mengenal sih ya 3M 3M plus dan sebagainya jadi berantasan sarang nyamuk karena nanti faktornya penyebarnya adalah nyamuknya ada virus gak ada nyamuk AIDES kan gak apa-apa ini kan gak ada yang nyebarkan ya tapi kalau misalkan ada dan semua ada maka akan terjadi penyebaran nah ada di dalam kebijakan di Indonesia itu sebenarnya kalau begitu ada kasus ada penyelidikan epidemiologi istilahnya jadi begitu ada case DPD di suatu area maka di primary health card di puskesmas itu harus dilacak idealnya ya ini idealnya sehingga dilacak ini tadi sudah sakit positif berarti ada virusnya maka sekarang kita harus melihat di penyelidikan epidemiologi dilihat apakah di sekitarnya ini ada nyamuknya yang potensial menyebarkan sehingga dilakukan penyelidikan epidemiologi di sekitar rumah di area yang sakit itu radius sekitar 100-200 meter itu akan dilakukan pemeriksaan jadi dilakukan pemeriksaan jentiknya jentik Aedes jadi Aedes ini kira-kira kalau mau mencari nyamuk dewasa kan susah ya maka kita yang dilihat adalah nyamuk mudanya itu larvanya di sekitar area itu ada atau enggak kalau ada maka kita lihat mungkin indikatornya sudah mengenal angka bebas jentik jadi misalkan di area satu area sekitar ada radius 100-200 meter itu ada rumah misalkan sekitar 20 rumah gitu ya kemudian ada berapa persen rumahnya yang positif Aedes-nya kemudian sehingga yang diukur adalah angka bebas jentiknya yang kita harapkan itu 95 persen jadi sebagian besar tidak ada Aedes-nya nah jadi itu untuk melacak untuk memprediksi supaya tidak terjadi penyebaran nah kemudian programnya tentu saja jadi program itu ada program untuk jangka pendek dan jangka panjang jangka pendek itu mungkin kita harus segera mungkin kalau misalkan untuk nyamuk itu kan Aedes itu ada nyamuk bentuk dewasa ada yang muda itu larvanya mungkin yang kalau yang di fase akutnya dimana kasusnya banyak nyamuknya banyak maka mungkin perlu segera di pemberantasan untuk nyamuk dewasanya di voking mungkin itu mudah kemudian jangka pendeknya tentu saja harus dengan 3M tadi yang menguras secara rutin minimal satu minggu sekali minimal kalau bisa tiap hari Alhamdulillah kemudian menutup tempat-tempat kontainer yang berisi air kemudian mengubur bukan mengubur jadi ada kontainer-kontainer yang ada di sekitar rumah yang potensial menjadi kontainer untuk tempat breeding place nyamuk segera dibuang atau ditimbun dan sebagainya plus nanti ada yang bentuk mudanya misalnya bentuk nyamuk itu larva-larva bisa secara kimia dengan abatisasi atau mau secara biologis mau memelihara ikan cupang monggo tidak apa-apa sehingga nanti tidak sampai menjadi nyamuk dewasa jadi ada bentuk pemberantasan nyamuk bisa bentuk dewasa maupun muda jangka pendek dan jangka panjang dan dilakukan bersama-sama itu kuncinya sebenarnya karena saya melihat kenapa pasien-pasien itu kalau datang dok saya itu sudah pakai nyemprot pakai obat nyamuk padahal kita harus tahu nyamuknya itu gigitnya kapan malam atau pagi gitu kan beda ya kalau misalkan yang malam kan beda lagi enggak Aedes mungkin cenderung ke arah yang pagi sampai sore sehingga kadang-kadang mispersepsi di masyarakat itu bisa terjadi tuh kedua saya sudah nguras loh dok tapi kok tetap kena ya anaknya kan enggak mungkin diam di dalam rumah pasti dia juga keluar ke luar rumah atau ke sekolah dan sebagainya apakah di sekolah kamar mandinya juga aman enggak ada larvanya apakah tetangga tetangga kanan kiri juga aman karena itu kalau memberantas harus bareng-bareng harus mencegahnya juga bareng-bareng enggak mungkin hanya satu keluarga aja yang rajin tapi tetangganya ada rumah kosong atau tetangganya juga yang males dia jarang menguras untuk kamar mandi atau tempat-tempat menampungan air maka dia tetap ada nyamuknya juga dan nyamuk itu terbang sehingga nanti bisa tetap terjadi jadi kunci adalah bareng-bareng bersama itu mungkin perlu kompak bersama suatu masyarakat digerakkan supaya semua harus jadi jumantik istilahnya jumantik ya judul pemantau jendel tidak hanya ke kadernya tapi tiap hari tiap di satu keluarga itu mampu untuk melihat melakukan 3M tadi kalau enggak tergantung kader nanti ya juga enggak bisa kan harus masing-masing kalau perlu jadi ada jumantiknya dalam rumah sehingga tadi dikembangkan ada juru pemantau jendel itu bisa ibu-ibu bisa siswa wamantik ya siswa pemantau jendel sekarang itu malah jumantiknya tiap rumah satu orang harapannya nanti bareng-bareng kita bisa mencegah penyakit DPD ya oke jadi sesuai tadi kuncinya ya itu bareng-bareng untuk memberantas jadi kita harus kompak percuma kalau ada program nasional tapi yang dilakukan kan tidak konsisten itu juga tidak dapat memberantas jadi ini untuk menjadi PR masyarakat bersama agar kita sama-sama untuk memberantas demam berdarah ini nah dokter kalau misalnya ditinjau nih dokter setelah adanya program ini seperti tadi 3M dan jumantik dan gerakan-gerakan pembersi jendik lainnya itu kira-kira sejauh apa ya sudah keberhasilannya dan mungkin pastinya ada tantangan-tantangan atau halangan dalam penerapannya monggo dokter ya selama ini kebetulan kalau kami dari departemen kami di public health dan di para waktu kalau dengan dokter muda dan mahasiswa FK ya itu kalau kita melihat di lapangan yang terjadi itu memang tadi selain tadi ketidak seragaman tidak melakukan bareng-bareng yang kedua itu banyak gagalnya juga karena tempat-tempat umum tempat-tempat umum itu juga harus ada pengelolanya jadi kalau nanti kamar mandi umum dan sebagainya atau ada rumah-rumah kosong rumah-rumah kosong itu kadang-kadang menyebabkan tidak ada yang membersihkan dan sebagainya itu juga potensial sehingga itu harus dengan bareng-bareng dengan mungkin dari informal leader-nya RT, RW atau apapun kepala dusun atau apalah bareng-bareng dengan kadernya itu melakukan program untuk PSN ini pemberantasan sarang nyamuk ini karena pada tempat-tempat yang memang kita tahu bahwa kepadatannya tinggi kemudian sangat heterogen itu ada yang rajin ada yang tidak memang hampir tiap tahun akhirnya muncul-muncul lagi kasus itu dan itu terjadi memang kalau melihat trendnya selain tadi berkaitan dengan musimnya itu juga memang daerah-daerah ini kok jadi akhirnya tetap endemis karena tidak kompak untuk itu beberapa negara ada yang berhasil dengan hanya bare fear-nya jadi dia membersihkan itu dengan rutin tapi semua bersama-sama itu bisa lebih bagus di sini memang yang sekali lagi makanya kalau tidak bersamaan kemudian tidak ada kendali yang yang cukup kuat maka kadang-kadang itu bisa gagal juga tetap ketemu oke jadi kembali lagi tingkat keberhasilan itu sebenarnya kembali pada diri kita masing-masing ya dokter karena kalau misalnya yang melakukan cuma 1-2 orang kan persebaran nyamuk ini terbang ya dokter jadi kita tidak bisa mengontrol nyamuk itu jadi kita yang harus mengontrol perilaku kita agar misalnya kita bisa bersama-sama kompak untuk memang ingin memberantas demam berdarah dengo itu sendiri oke dan upaya yang dilakukan masyarakat tadi seperti yang dokter katakan misalnya dapat berpartisipasi dengan gerakan 3M tadi seperti menutup saluran air mengubur barang-barang yang tidak terpakai dan menguras itu kan pasti sudah banyak juga yang melakukan iya benar tapi kalau misalnya banyak nih orang-orang yang memang sibuk dan tidak sempat untuk membersihkan hal tersebut itu kira-kira bagaimana ya dokter apakah cukup berpengaruh sejauh ini ke tingkat keberhasilan dari pemberantasan ini tersebut kalau dikatakan sibuk itu tergantung ya kalau kalau misalkan di keluarga itu ada yang concern ya pasti pasti bisa makanya yang digerakkan itu adalah jurupemantau centiknya itu per rumah tidak menunggu kadernya tapi masing-masing rumah orangnya sibuk tapi ada orang lain yang akan mengerjakan kalau jurupem keluarga misalkan tidak ada sama sekali dalam rumah itu cuma dia sendiri sampai tidak sempat itu ya saya kira atau mau pakai gini kalau misalkan supaya tidak menampung ada tempat air kontainer gitu ya kan bisa atau pakai shower dan sebagainya jadi tidak ada penampungan air itu ya bisa saja dia mengupayakan supaya tidak ada tempat breeding place-nya karena dia tidak sempat menguras gitu ya itu bisa tapi juga ada juga yang di yang jelas selain tadi pemantau juru apa centiknya per orang tapi ada juga saya kira di lingkungan itu pasti ada juga ada kader-kader penanggung jawabnya jadi itu kadang-kadang mengingatkan untuk apa setiap orang setiap keluarga untuk mengur 3M-nya tadi benar banget jadi sebenarnya tidak ada alasannya dokter untuk tidak melakukan hal tersebut karena ini sebenarnya mudah sekali teman-teman jadi tinggal kita melaksanakan 3M dan mengurangi genangan-genangan air itu sudah bisa dipastikan bahwa insya Allah kita tidak bakal menjadi sarang nyamuk itu sendiri nah dokter saya kan pernah melakukan pengabdian masyarakat nih dokter di desa-desa di Surabaya di kelurahan-kelurahan Surabaya itu tuh kata dari warga-keluarga nih dokter biasakan mereka sudah sangat modern zaman sudah canggih dan apa-apa itu pasti diakses di internet dan mereka tuh mengatakan dan bertanya kepada kami mahasiswa apakah memang benar ya katanya fogging dan kelambu itu kurang efektif dalam penanganan ini jadi kira-kira kalau misalnya memang tidak efektif apakah ada metode yang lebih efektif dalam penanganan nyamuk-nyamuk virus dengue ini ya terima kasih tadi kalau dikatakan kelambu kelambu kalau untuk orang Indonesia biasanya dipakainya kapan? malam ya mau tidur ya sedangkan untuk nyamuk aides itu biasanya menggigitnya justru pagi sampai sore hari sehingga kalau dikatakan kelambu apakah kelambu itu kalau malam mungkin kuleks mungkin banyak seperti di Surabaya sehingga kalau pakai kelambu dalam konotasi untuk pada saat tidur itu justru nyamuk aides kan tidak menggigit malam hari biasanya lebih banyak menggigit pagi atau sore sehingga kayaknya bukan kurang efektif tapi masa pagi pun di dalam kelambukan tidak mungkin Mbak Vanessa jadi itu satu kelambu dalam persepsinya orang Indonesia karena untuk tempat tidur pada saat tidur yang kedua kalau voging voging untuk nyamuk dewasa kalau yang di Indonesia kita menggunakan malation dengan kombinasi dengan solar itu membunuh nyamuk dewasa cepat untuk fase-fase tadi fase akut maupun yang lama jangka pendek dan jangka panjang dimana dibutuhkan memang harus membunuh nyamuk dewasa dengan cepat mungkin dengan voging cepat pengasapan itu nah tapi kita ingat penggunaan untuk apa untuk voging atau pengasapan ini kadang-kadang insektisida ini karena bisa mengindus pertama satu tidak nyaman yang kedua kalau terlalu sering kita pakai maka akan terjadi resistensi juga sehingga dosisnya itu tambah lama tambah naik tambah naik tambah naik jadi itu resisten nyamuk yang dulu disemprot cepat mati sekarang kok dengan dosis yang sama enggak mati ya akhirnya naik dan sebagainya padahal efeknya kan kita sendiri tahu kalau mbak finansnya pernah enggak merasakan menghirup baunya ya benar itu sangat tidak nyaman sangat tidak nyaman dan sesak ya dan kita itu memang kemikal bahan kimia ya sehingga paling aman ya kita buat aja yang perilaku tadi 3M tapi bareng bersama-sama karena kalau nanti voking ada permintaan dari masyarakat juga belum apa-apa voking aja bolak balik voking hati-hati resistensi karena dosisnya makin lama akan semakin meningkat dan kalau sudah resisten juga tambah bahaya kan yang kedua juga enggak nyaman juga bukan tidak dalam tanda penting enggak efektif apa pada dengan dosis yang tertentu cukup efektif tapi cuman ini akan meningkat 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 sehingga pilihannya mungkin yang terbaik tadi pencegah bareng-bareng tadi bersama-sama tadi kita sama-sama hidup berusaha untuk enggak memelihara nyamuk begitu ya kecuali di lab kalau di lab memang untuk pendidikan lain lagi berusaha nyamuk ya benar sekali jadi tadi selain fogging dan kelambu itu bukannya tidak efektif namun kalau misalnya fogging itu tadi tidak nyaman dan juga bakal resisten atau mungkin resisten itu jadi tidak berpengaruh lagi kepada nyamuknya tersebut jadi walaupun dosisnya ditinggikan tetap saja nyamuk itu kok susah matinya jadi kurang efektifnya itu disitu dan kalau kelambu mungkin biasa orang Indonesia digunakan pada malam hari jadi padahal nyamuk-nyamuk penyebab infeksi dengue ini mungkin berkeliarannya pada pagi hari jadi dikatakan tidak efektif itu mungkin karena seperti itu ya dokter baik dokter karena kita telah sampai di penghujung acara mungkin ada pesan-pesan untuk permirsa nih agar selalu waspada dalam mengenali mencegah dan menangani demam berdarah itu sendiri dan dapat mengambil langkah tepat dalam pencugahan maupun penanganannya nantinya silahkan dokter baik jadi yang pertama pertama kita tadi mengenali jadi kalau misalkan sudah ada kita begitu ada tanda-tanda ke arah dbd ke arah infeksi demam berdarah dingui maka secepatnya periksa dulu untuk memastikan bahwa ini sakit dbd apa tidak kemudian juga harus memantau kemudian kedua juga bagaimana pertolongan pertama yang penting supaya tidak tidak terlambat datang ke rumah sakit tidak terlambat kemudian yang penting jangan sampai sakit tapi ayo bersama-sama mencegah dbd dan mencegah dbd itu kita kan bisa memprediksi kadang-kadang di bulan-bulan ini begitu ada musim-musim ini kayaknya nanti awas hati-hati mulai dbd sudah mulai ada kalau sudah begitu kita harus selesai sebenarnya tidak harus menunggu itu setiap hari harus tetap melakukan untuk PSN dengan 3M plus dan bersama-sama harus bersama-sama kalau tidak nanti gagal lagi dan bukan hanya di tempat kita dan sekitar tapi juga melihat tempat-tempat umum dan sebagainya public places juga harus ada perhatian terutama apalagi tempat sekolah tempat kerja itu kadang-kadang penularannya juga di situ harus bersama-sama kita mencegah demam berdarah dingui kalau tidak nanti akan gagal juga ya baik jadi sobat dokter UNRTV tadi itu yang telah disampaikan dokter Sulis jadi yang pertama kita harus bersama-sama nih dalam melakukan pencegahan pemberantasan dan harus selalu waspada jadi kalau misalnya kita hanya sendiri-sendiri atau individualis atau bahkan ada yang tidak peduli menunggu program pemerintah menunggu pemerintah yang turun tangan itu tentunya tidak akan efektif dan juga yang paling penting adalah bagaimana lifestyle kita gaya hidup kita untuk memperbaiki dan juga dapat diterapkan secara terus-menerus atau kontinu dalam hidup sehat dan memberantas nyamuk menyebab infeksi dengue ini sendiri baik terima kasih banyak dokter Sulis dengan paparan informasi yang luar biasa sekali demikian kita telah sampai pada penghujung acara dari talk show episode kali ini terima kasih banyak untuk dokter Sulis sebagai narasumber yang sangat luar biasa mengedukasi kita semua semoga episode kali ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua saya Vanessa Rizky Cendriyadi mengucapkan mohon maaf mewakili selukuru dokter Unertv yang bertugas apabila terdapat kesalahan yang kurang berkenan di hati para pemirsa jangan lupa untuk menyaksikan dokter Unertv setiap hari Jumat and once again don't forget to like and comment dan kalau terdapat saran topik apa yang menarik kita bahas pada episode selanjutnya mungkin bisa langsung sertakan di kolom chat dan jangan lupa saya ingatkan untuk subscribe channel youtube dokter Unertv serta nyalakan lonceng notification agar permirsa di rumah tidak ketinggalan informasi edukatif lainnya dari channel kami dan buat inform akhir kata saya Vanessa Cendriyadi terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati